Koalisi Perlindungan Masyarakat, KOPMAS, pembinta pemerintah segera mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengonsumsi susu kental manis. Menidaklanjuti langkah tegas BEPOM terkait surat edaran BEPOM tahun 2018 tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya. Koalisi Perlindungan Masyarakat sepakat menjalin kerjasama untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara yang tepat dalam mengonsumsi susu kental manis. Langkah ini tidak hanya sebagai upaya perlindungan konsumen terutama anak-anak, namun juga untuk mengajak produsen dapat ikut serta mengedukasi masyarakat agar di masa mendatang dapat lebih baik. Harif Hidayat dari Yayasan Abi Praya Insan Cendikia Indonesia mengatakan, perlindungan terhadap kesehatan anak perlu mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah dan unsur masyarakat. Nanti ke depannya ada pengaturan dari pemerintah seperti di luar negeri itu tentang kandungan batasan-batasan gulanya. Mungkin ada tanda khusus yang ini kandungan gula sangat tinggi atau apa dengan warna atau apa nantinya. Koalisi Perlindungan Masyarakat bertujuan melindungi hak kesehatan masyarakat Indonesia serta mengusahakan terwujudnya kesehatan masyarakat Indonesia secara adil dan merata baik desa maupun kota. Salah satu misi yang saat ini sedang dikawal adalah mewujudkan generasi emas 2045.